Halo semuanya nah pada video kali ini ya Mastani akan update lagi ya seputar harga gabah nah kebetulan hari ini ya di wilayah Kabupaten Ruben ini sudah mulai panen raya ya sebatan semuanya dan ini sudah ada yang panen ini dekat jalan raya di para pembangkel pamit mak tak video Pak Oke ini sedang melakukan kegiatan pemanenan teman-teman jadi pemanenan sekarang itu rata-rata sudah menggunakan kombi ya jadi seperti di depan kita itu kombi nah kemudian dari kombi terus ada pekerja pembangkel teman-teman nah pembangkel itu nanti menaruh di samping jalan raya Nah itu adalah pemilik lain teman-teman yang berjaket merah ya dan ini sedang mengumpulkan hasil panen Nah semuanya jadi kita langsung saja ya untuk membahas seputar harga gabah hari ini ya per tanggal 14 Juli 2024 ini kabarnya paham Pak Sani regini gabah paham ya oke nah jadi petani pemilik lahan belum tahu teman-teman yang penting untuk update harga gabah hari ini dan tadi Mastani sudah berbincang-bincang dengan salah satu penebas ya jadi untuk harga gabah per hari ini tuh masih di angka 7000 7000 ya untuk per kilo ini untuk harga gabah yang bagus tapi kalau untuk harga gabah yang ada campurannya hijai itu bisa kurang teman-teman sekitar 6800 6700 ya jadi tergantung kondisi lahan ini ini untuk per kilonya Nah itu untuk harga gabah kering panen seperti di depan kita ini harga gabah kering panen jadi harga gabah yang dari lahan jadi harganya segitu teman-teman oke ini 6p itu ya Pak ya Oh 6p itu 6walu teman-teman sama ya jadi itu yang upgrade biasa ya kalau superan sampai 7000 nah ini untuk di wilayah sini ya di wilayah Kabupaten Tuban teman-teman jadi untuk wilayah kalian berapa silahkan tulis di kolom komentar ya ini untuk harga gabah kering panen nah Sopetani semuanya jadi untuk harga gabah kering giling sendiri ya sekarang itu di angka 7500-8000 ini juga tergantung kondisi lahan kalau lahannya bagus ya kalau logabahnya bagus maksudnya itu nanti harganya juga tembus di angka 7879 ya untuk kering giling nah itu kombinya sudah mulai panen lagi teman-teman jadi kita sambil diskusi ya sambil sharing di sini jadi teman-teman ini sekarang ya untuk harga gabah menurut Mas Tani masih di angka yang sangat bagus ideal lah ya masih kepala enam bahkan sampai tujuh ya itu salah satu harga yang cukup bagus nah kita tunggu kombi itu sudah mulai di ini teman-temannya dinyalakan jadi dari kombi dipanen terus dibangkal taruh sini nanti pulang pakai ondel-ondel ini teman-teman pulang dibawa pulang nih ternyata tidak dijual tadi Mas Tani sudah tanya dengan yang punya jadi gabahnya ini dibawa pulang nah ini teman-teman gimana ini yang punya padi apakah sama dengan bapaknya dibawa pulang atau dijual kalau Mas Tani sendiri teman-teman ya kalau Mas Tani sendiri ya sebagian dijual sebagian dibawa pulang ya nah itu sudah mulai panen lagi teman-teman ya sudah mulai panen lagi nanti terus diangkut ke pembangkal nah untuk biaya pembangkal sendiri teman-teman itu biasanya perkintal itu antara 5.000 sampai 10.000 ya tapi kebanyakan sih di angka 10.000 sekarang ya nggak tahu yang ini tinggal naruh di pinggir jalan ini berapa Mas Tani kurang tahu ya tapi biasanya sih standarnya 10.000 ini untuk perkintal ya atau dua sak lah biasanya kayak gitu teman-teman jadi nanti ditimbang semuanya terus dibagi dikurangi ya dikurangi untuk harga kombi sama harga bangkal biasanya kalau sepakat nih 50.000 perkintal ini untuk kombi plus bangkal ya kalau dekat jalan raya seperti ini tapi kalau jauh ya beda lagi nanti harganya ya semakin sawahnya jauh dari jalan raya itu nanti harganya juga semakin mahal teman-teman tapi kalau dekat jalan raya ya harganya pasti lebih murah seperti itu nah kita sambil lihat saja ya ini untuk kombinya oke oke teman-teman ya silahkan tulis di kolom komentar ya berapa ini untuk harga gabah di daerah kalian ya besok kita akan update lagi seputar gabah seputar harga gabah karena sekarang sudah musim panen raya ya bisa kita lihat sudah kuning semua walaupun sekarang ini masih 1212 ya teman-teman oke lah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton yang sudah support mas Tani jangan lupa like komen dan subscribe channel Tanipedia Official terima kasih terima kasih